Shalom, perkenalkan nama saya Mildero Yerenita Sabneno, NIM 101-2021-0195, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Back pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada bagian bab keempat, yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mengapa sehingga Pancasila menjadi ideologi bangsa? Nah, ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Perlu diketahui bahwa ketika ideologi bertolak belakang dari kebudayaan dan agama, maupun pemikiran para tokoh, maka ketiga hal itulah yang menjadi komponen dasar dari ideologi. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Di sini akan ada banyak hal yang kita bahas. Yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalam menelusuri konsep dan urgensi Pancasila ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sejarah konsep ideologi, jika ditelusuri lebih jauh, maka terdapat sebuah istilah yang sering digunakan, yaitu Destut de Très pada penghujung abad ke-18. Nah, Très menyebut ideologi sebagai scans of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Selanjutnya, ada pendapat dari Nicole McVielly, yang merupakan seorang pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Marciavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati ulat tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Nah, ada tiga aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Marciavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Selanjutnya, perlu diketahui beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Sastra Prateja. Ia berpendapat bahwa ideologi adalah seperangkat gegasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, menurut Sorjanto, menurutnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Kemudian yang ketiga, menurut Mubiarto, ia berpendapat bahwa ideologi adalah sejumlah dokterin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang mencari pegangan dan perumahan kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita, maka berikut ini ada beberapa corak ideologi. Yang pertama, yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Kemudian yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Kemudian yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Kemudian yang keempat, berbagai aliran pemikiran yang menunjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Nah, setelah kita memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka perlu juga kita mengetahui beberapa fungsi ideologi. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa fungsi ideologi. Yang pertama, yaitu struktur kognitif. Ini mencakup keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kemudian yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya sendiri. Nah, selanjutnya, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, setelah kita menelusuri berbagai penyertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Nah, globalisasi sendiri merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Kita masuk pada bagian B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena Pancasila menghadapi tantangan dan berbagai unsur lainnya dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme. Yang kedua, unsur individualisme. Kemudian yang ketiga, kapitalisme. Nah, bagian yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Kita masuk pada bagian C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Kedua, Presiden Soeharto. Kemudian yang ketiga, Presiden Habibi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, akan dilihat sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Kita masuk pada bagian D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara adalah sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, argumen tentang tentangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang bagian E. Mendekskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki tiga dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas atau nilai-nilai yang real atau nyata dalam hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, dimensi idealitas di mana ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas yaitu mengandung relevansi atau kekuatan. Nah, kemudian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara pada bagian ini mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi seorang mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Nah, di sini pada bagian yang G, mahasiswa dapat melakukan proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara dengan mencari berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan terbuka. Nah, kemudian yang ke-2, bisa mencari Pancasila sebagai ideologi termasuk bersifat tertutup atau terbuka dan memberikan argumen sendiri. Kemudian yang ke-3, mahasiswa bisa mencari berbagai kasus yang berkait dengan penyalahgunaan narkoba dan mengancam eksistensi Pancasila. Kemudian yang ke-4, berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam bangsa. Kemudian ke-5, berbagai kasus yang terkait dengan korupsi. Kemudian yang ke-6, berbagai kasus kesadaran pajak warga negara. Nah, demikian hasil penjelasan saya, demikian yang dapat saya jelaskan. Saya berharap dengan penjelasan saya ini, kita bisa lebih mengetahui lagi mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.